Pak Dian, Pak Yuno, Pak Dian, Pak Yuno, Pak Dian, Pak Yuno, Pak Dian, Pak Yuno, Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yuno, sehat. Sehat, Pak Dian. Kalau saya melihat Pak Yuno itu kayak melihat di Jenewa saja. Iya, nostalgia lagi. Rasanya ini, I am fly so fast. Lalu kita masih muda-muda ya. Kita masih muda-muda, Pak. Nostalgia kebunan siri. Nostalgia, betul. Rasanya ini, I am fly so fast. Lalu kita masih muda-muda ya. Kita masih muda-muda ya, Pak. Eh, rasa ya. Lumnya UPPB semua di sini. Bon siri lantai 3, Pak Dian. Iya, betul. Kurang satu tuh, Pak Dubes yang di Swiss. Oh iya. Oh iya, iya, betul. Kalau jam segini belum bangun, Pak. Iya, betul. Sampai jam 4, nih. Ini ada, nih. Sampai sudah pindah, ya. Ada Pak Marwanto dari Kementerian Keuangan sudah hadir. Pak Marwanto Harjo Wiriono. Bapak, Ibu, teman-teman dan partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa host akan menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung. Dan kami himbau kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkannya agar kualitas audio selama sesi berlangsung terjaga dengan baik. Ada pun pertanyaan-pertanyaan terkait dapat disampaikan melalui fitur Q&A. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya hadirin di mohon berdiri. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Om swastiastu, namo budaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Heru Kristiana, SHMM, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Yang terhormat, Ibu Dr. Kusuman Nengtuti Sandri Harmi Sutyono, SHLLM, Ketua Indonesia Banking School. Yang terhormat, Honorable Faculty Indonesia Banking School dan Bapak Ibu Senat Indonesia Banking School beserta Undangan Tamu Kehormatan. Yang kami hormati, Bapak Dr. Separta SEAK MECA sebagai moderator pada hari ini. Yang kami hormati, Bapak Ibu Peserta yang menyampaikan hadir pada webinar hari ini. Yang kami hormati, para senior dan pimpinan dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, BI Institut, Badan Pemeriksa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, PPBI, Ikatan Alumni Indonesia Banking School, Sivitas Akademika Indonesia Banking School, GENBI. Yang kami hormati, Pimpinan Industri Sektor Jasa Keuangan, Pimpinan Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat, Pimpinan Lembaga Sekuritas dan Aset Manajemen, Pimpinan Lembaga Keuangan Lainnya, Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Pegadaian, Lembaga Penjaminan Modal, Modal Ventura, dan Dana Pensium. Yang kami hormati, Pimpinan Industri Jasa Lainnya, Perusahaan, Pimpinan Asosiasi Fintech, Pimpinan Asosiasi Pendanaan Fintech, Kantor Akuntan Publik, dan Para Pelaku Teknologi Digital. Yang kami hormati, Mahasiswa dan Dosen Indonesia Banking School, serta Mahasiswa dan Dosen dari Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Dinda Ayutama Putri, Mahasiswi Manajemen 2020 Indonesia Banking School, yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, izinkan saya membacakan rangkaian acara pada hari ini. 1. Pembukaan 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya 3. Pembacaan doa 4. Foto bersama 5. Welcoming Notes Ketua Indonesia Banking School 6. Pemaparan materi oleh pembicara dan tanya-jawab 7. Penyerahan plakat 8. Penutup Pada webinar nasional hari ini, dengan total partisipan saat ini, 450 pendaftar, diantaranya 139 perguruan tinggi dari seluruh Indonesia. Dengan ini, saya akan menyapa beberapa perguruan tinggi yang sudah hadir. Universitas Warmadewa Universitas Trisakti Universitas Tidar UIN Sunan Ampel STIE Paryapari, Bandung STIM Bongaya, Makassar Politeknik Negeri Semarang ITB STIKOM Bali Institut Teknologi dan Bisnis Wardama Iain Sultan Amai Gorontalo Akademi Manajemen Administrasi Darmala Dan perguruan tinggi lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayahnya Sehingga kita dapat mengikuti acara webinar nasional pada hari ini Dengan tema Transformasi Bank Digital Dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia Hari ini, Jumat 11 Februari 2022 Oleh Indonesia Banking School The Best Business and Digital Finance Higher Education in Indonesia Kami informasikan bahwa webinar pagi ini adalah webinar ke-42 Yang diselenggarakan oleh Indonesia Banking School Dan merupakan webinar ketiga di tahun 2022 Bapak, Ibu, para peserta yang kami hormati Dan para mahasiswa yang kami banggakan Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses Mari kita berdoa Yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Zulfison S.A.G.M.A Dengan hormat kami silakan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian Para undangan yang berbahagia Agar acara ini terjalan dengan lancar Dan kita semua mendapatkan keberkahan dari ilmu yang ada pada hari ini Mari kita berdoa kepada Allah SWT Jangan kami memimpin dengan cara Islam Bapak dan Ibu yang beragama lain dimohon untuk menyesuaikan A'udzubillahiminasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambi al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajima'in Allahummaftahlana ya Allah Abu'abal ilmi wal barakah Ya Allah bukakan bagi kami pintu hati dan pintu keberkahan ilmu Sehingga hati dan pikiran kami dapat menyerap transmisi ilmu Yang akan berlangsung pada pagi ini Yaitu webinar kuliah umum yang diadakan oleh STY IBS yang ke-42 Topik yang akan dibicarakan pada hari ini adalah Transformasi bank digital Dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia Berkenan memberikan ilmu pada hari ini yang berhormat Bapak Heru Kristiana SHM Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Ya Allah ya Rahman Tuhan yang maha pengasih Semoga transformasi perbankan digital Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia dan sistem keuangan Seiring dengan berkembangnya perekonomian digital saat ini Ya Allah ya Rahman ya Rahim Turunkan kepada kami keberkahan Turunkan kepada kampus kami Kepada bangsa ini keberkahan Dan kemampuan agar dapat keluar dari wabah pandemi COVID yang melanda Hampir seluruh dunia ini Ya Allah berkahilah dan terimalah doa dan harapan kami Rabbana atina fi dunia hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azaban nar Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Ustadz Zulfison Selanjutnya foto bersama Untuk para panelis, tamu undangan, dan para partisipan Agar mengaktifkan kamera untuk dokumentasi webinar hari ini Saya akan pandu dalam hitungan ketiga Satu, dua, tiga Slide selanjutnya Satu, dua, tiga Terima kasih Bapak dan Ibu para peserta yang kami hormati Selanjutnya Mari kita dengarkan welcoming notes Oleh Ibu Dr. Kusuman Nintuti Sandri Harmi Sutyono SHLLM Ketua Indonesia Banking School Dengan hormat kami silakan Terima kasih Dinda Bapak Heru Kristiana SHMM Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Komisioner Autoritas Jasa Keuangan Yang kami hormati dan banggatkan Yang terhormat Bapak-Bapak Honorable Faculty Bapak Ibu Senat Akademik Indonesia Banking School Dan pengurus Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia yang hadir Bapak Ibu para senior regulator pimpinan praktisi di bidang ekonomi Keuangan dan perbankan yang hadir Bapak Ibu para akademisi Para dosen Dan ananda para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Di seluruh Indonesia Sivitas Akademika Indonesia Banking School Yang tercinta Serta Bapak Ibu tamu undangan kehormatan lain yang hadir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan karunianya lah kita Semua dapat bertemu secara virtual Pada pagi ini dalam acara webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School series yang ke-42 Yang dibawakan oleh Bapak Heru Kristiana SHMM Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota Dewan Promisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Dengan tema Transformasi Bank Digital Dan tantangannya Dalam mendukung pertumbuhan perekonomian Indonesia Bapak Ibu, ananda mahasiswa yang saya meliarkan Transformasi digital adalah sebuah keniscayaan Yang tidak dapat dihindari Dengan semakin pesatnya perkembangan internet Dan infrastruktur digital di seluruh dunia Demikian pula dengan yang terjadi di Indonesia Kita dapat menyaksikan Semakin banyak bank-bank yang telah meningkatkan Layanan digital bagi pelanggan mereka Beberapa bank telah mengubah dan memfokuskan Kembali bisnis dan segmen bisnis mereka ke arah digital Di Indonesia Lainan perbankan digital berpotensi besar dikembangkan Mengingat faktor demografis Populasi Indonesia yang terbesar keempat di dunia Dan 70% dari jumlah penduk Indonesia merupakan usia produktif Dengan usia 14 sampai 64 tahun Dan dengan terjadinya pandemi COVID-19 Layanan dan produk digital makin berkembang pesat Bapak Ibu, ananda para mahasiswa yang saya banggakan Perkembangan yang pesat ini Ditandai dengan peningkatan nilai transaksi uang elektronik Dan peningkatan transaksi digital banking Bukan berarti tanpa risiko Terlebih dengan kondisi tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia Yang masih tergolong rendah Setidaknya terdapat sembilan tantangan Bagi suatu bank Dalam melakukan transformasi digital Yaitu Risiko perlindungan dan pertukaran data pribadi Risiko strategis investasi di bidang IT Risiko serangan cyber Risiko kesiapan organisasi Risiko kebocoran data nasabah Risiko penyalahgunaan teknologi Risiko penggunaan pihak ketiga atau outsourcing Risiko penggunaan teknologi Dan risiko infrastruktur jaringan komunikasi Dan risiko regulatory framework Yang belum sepenuhnya kondisi Oleh karena itulah Otoritas Jasa Keuangan Hipopik Indonesia Pada akhir Oktober 2021 Menerbitkan Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan Atau Blueprint Yang merupakan pedoman Bagi industri perbankan Dalam menjalankan Percepatan transformasi digital Yang tengah terjadi Bapak Ibu Ananda para mahasiswa yang saya cintai Meskipun perkembangan transformasi bank digital Membawa ke ekosistem baru Tetap saja perlu dicermati Bagaimana sustainability Peran dan fungsi bank-bank tersebut Sebagai katalisator pergerakan ekonomi Oleh karena itulah Indonesia Banking School Dengan visi misi tahun 2020 Yang berspesialisasi pada bidang Keuangan dan bisnis Berbasis teknologi digital Mendapat kehormatan Dapat menghadirkan Bapak Heru Kristiana Tokoh regulator yang langsung menangani Mengenai hal ini Dengan tema Transformasi bank digital Dan tantangannya Dalam mendukung pertumbuhan Perekonomian Indonesia Bapak Ibu dan Ananda para mahasiswa yang saya hormati Untuk itu Kami menyampaikan terima kasih Yang tak terhingga Dan apresiasi yang tinggi Kepada beliau Yang telah menyediakan waktunya Untuk memberikan sharing Dan wawasan Kepada para sifitas akademika Dan kita semua Kami juga menyampaikan terima kasih Kepas kehadiran Bapak Ibu Tamu undangan kehormatan Serta Ananda mahasiswa Semua yang telah hadir Pada webinar nasional kuliah umum Indonesia Banking School Pagi ini Semoga kegiatan ini Membawa manfaat bagi kita semua Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan rahmatnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kepada Ibu Dr. Kusuma Ningtuti Sandri Hermi Sutyono SHLLM Bapak, Ibu, para peserta Yang kami hormati Dan para mahasiswa Yang kami banggakan Mari kita ikuti acara utama Yaitu webinar nasional Dengan tema Transformasi Bank Digital Dan tantangannya Dalam mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Dengan pembicara Bapak Heru Kristiana SHMM Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Yang akan dipandu oleh Moderator Bapak Dr. Separta S-A-K-M-E-C-E Sebelumnya Saya akan bacakan CV Moderator Pada hari ini Bapak Dr. Separta S-A-K-M-E-C-E Asisten Profesor Dr. Separta S-A-K-M-E-C-E Memperoleh Gelar Sarjana Serata I Pada Program Studi Akuntansi Universitas Andalas Pada tahun 1989 Selanjutnya Meraih Gelar Magister Keuangan Di Universitas Indonesia Pada tahun 2002 Meraih Gelar Dokter Keuangan Dan Perbankan Di Universitas Pajajaran Pada tahun 2015 Selama di Indonesia Banking School Pernah menjabat Sebagai Ketua Pelaksana Magang Mahasiswa Indonesia Banking School Sejak tahun 2015 Sampai dengan Sekarang Anggota Senat STIE Indonesia Banking School Sejak 2009 Sampai dengan Sekarang Wakil Ketua Satu Bidang Akademik Sejak 1 Februari 2015 Sampai dengan Sekarang Reviewer Pada Jurnal Ilmiah Online Metrik Jurnal Management Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Sebagai Anggota Tim Penguji Fit and Proper Test Di Otoritas Jasa Keuangan Khusus Untuk Industri Keuangan Non-Bang Sejak 1 Januari 2020 Sampai Dengan Sekarang Kepada Bapak Doktor Separta SEAKMECA Dengan Hormat Kami Silahkan Acara Sepenuhnya Kami Serahkan Kepada Moderator Terima Kasih Kepada Dinda Kepada Kesempatannya Yang Tuh Hormat Kepada Bapak Heru Kristiana ESA LLM Anggota MM Anggota Dewan Komisioner Anggota Autoritas Dasar Keuangan Indonesia Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merupakan Sumber Pagi Ini Selamat Pagi Bapak Semoga Dalam Kesehat Yang Terhormat Ibu Doktor Pusuman Tuti Sutiono Ketua Indonesia Baking School Selamat Pagi Ibu Titu Dan Terhormat Fakulti ABS Yang Terhormat Juga Prof. Doktor Joko Santoso Mulyono Sebagai Ketua Senat Indonesia Baking School Dan Para Anggota Senat Serta Para Pimpinan Pimpinan EBS Lainnya Yang Terhormat Tamu-tamu Undangan Kehormatan Para Eksporteriat Praktisi Yang Sangat Berpengalaman Yang Tidak Dapat Kami Sebutkan Satu-satu Yang Berasur Dari Berbagai Institusi Pemerintahan Autoritas Monitor Dan Indonesia Dan Khususnya Teman-teman Akademisi Dan Adik-adik Mahasiswa Indonesia Penggistro Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Salam Segera Buat Kita Semua Terima Kasih Atas Keadiran Bapak Ibu Dosen Dan Para Mahasiswa Semuanya Semoga Kita Dalam Kondisi Sehat Al-Fiat Alhamdulillah Atas Pada Pagi Hari Ini Yang Cerah Kita Dapat Berkumpul Untuk Mengikuti Kuliah Umum Dengan Tema Transformasi Bank Digital Dan Tantangannya Dalam Mendukung Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Meski Kita Belum Dapat Berletak Muka Di Pagi Hari Ini Namun Insya Allah Tidak Dapat Mengurangi Tidak Tarik Dan Kedalaman Diskusi Pagi Hari Ini Konversi Bank Umum Menjadi Bank Digital Merupakan Suatu Tuntutan Melihat Situasi Yang Ada Pada Masa Sekarang Dalam Sisi Teknologi Revolusi Industri 4.0 Memunculkan Rasa Kompetitif Bagi Setiap Negara Untuk Berlomba-lomba Mengimplementasikan Teknologi Dalam Berbagai Sektor Yang Lama Ini Adalah Sektor Perbankan Secara Filosofis Dapat Beberapa Organisitas Dan Dikudukan Bank Digital Akibat Lahirnya POJK 12 Tahun 2001 Pertama POJK Ingin Mendorong Akselerasi Transformasi Digital Khususnya Transformasi Strategik Bisnis Bank Kearah Digital Banking Sehingga Menekankan Pada Aspek Efisensi Layanan Pelimbangan Nasabah Termasuk Keamanan Data Nasabah Serta Dukungan Terhadap Inklusi Keuangan Kedua Memenuhi Tuntutan Dan Kebutuhan Masyarakat Untuk Menyediakan Produk Bank Yang Inovatif Dinamis Serta Sesuai Dengan Kebutuhan Nasabah Customer Sentrik Termasuk Kebutuhan Transaksi Keuangan Secara Digital Kepuluhan Bank Digital Dapat Juga Ditemukan Dalam Beberapa Faktor Di Masyarakat Pertama Berdasarkan Survei Autorisa Jasa Keuangan OJK Sebanyak 42% Nasabah Ingin Membuka Rekening Secara Daring Hal Ini Dikarenakan Pembatasan Fisik Akibat Pandemi COVID 19 Kedua Potensi Ekonomi Digital Indonesia Yang Sangat Besar Dan Merembet Pada Digitalisasi Perbankan OJK Sendiri Melihat Bahwa Kedepannya Akan Terjadi Kenaikan Harga Saham Di Sektor Perbankan 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 Ketiga Pertumbuhan Penggunaan Internet Indonesia Termasuk Tertinggi Di Asia Menurut Data McKinsey Global Banking Menunjukkan Perkembangan Internet Indonesia Pada Tahun 2015 Hanya 8 Miliar Dolar Angka tersebut Naik drastis Menjak Tahun 2019 Dimana Sudah Mencapai 40 Miliar Dolar McKinsey Memprediksi Angka ini Akan Terus Naik Menjadi 133 Miliar Dolar Pada Tahun 2025 Keempat 160 Juta Warga Indonesia Telah Beratasi Menggunakan Fitur Mobile Banking Digitalisasi Menyiri Kunci Dalam Mendukung Pemulian Ekonomi Seperlus Mendorong Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi Harus Digitalisasi Yang Besar Membuka Peragam Peluang Baru Dan Bisa Dianfaatkan Baik Sehingga Perkembangan Bisa Selak Puli Hal Tersebut Menyebabkan Transformasi Digital Lebih Cepat Karena Keterpaksaan Dalam Keadaan COVID-19 Pembinasi Dari Transformasi Digital Dan Kondisi COVID-19 Telah Menyebabkan Terjadinya Perubahan COVID-19 Telah Akselerasi Transformasi Digital Hingga 5,3 Tahun Lebih Cepat Dengan Transformasi Digital Lebih Cepat Di Luar Perkiran Karena Pandemi Sini Timbul Pertanyaan Bagi Kita Yaitu Sejauh Mana Tantangan Transformasi Bank Digital Dalam Dukung Pertumbuhan Indonesia Untuk Menjawab Pertanyaan Tersebut Kami Harapkan Bapak Ibu Adik-adik Mahasiswa Dapat Dapat Menyimak Paparan Dari Sumber Bapak Hiru Pistianan Pada Pagi Hari Ini Kita Beruntung Sekali Mendapatkan Pembicara Yang Sudah Sangat Berpengalapan Dalam Bidangnya Dan Juga Sangat Dikenal Luas Oleh Industri Keuangan Dan Perbankan Sebagai Pasar Serta Pasar Modal Untuk itu Izinkan Saya Bacakan Video Saya Singkat Sebagai Berikut Bapak Hiru Pistiana Anggota Dewan Komisional Sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Probe 2017 2022 Bapak Hiru Lahir Di Selatiga 5 September 1996 Dan Mengawal Karya Di Bank Indonesia Pada Tahun 1982 Setelah Menamakan Pendidikan Satu Di Pakultas Hukum Universitas Dipenegur Terbelakang Pendidikan Yang Dirangitkan Jenjang Master Di Bidang Imokunan Selain itu Berbagai Pelatihan Dan Pendidikan Bank Domestik Maupun Internasional Terhadir Selama Berkata Di Bank Indonesia Debatan Terakhir Sebagai Direktur Sekutif Departemen Pengawasan Bank Bank Tiga Pada Tahun 2013 Pengablin Nya Di OJK Diwali Pada Tahun 2014 Sebagai Deputi Komisional Pengawas Perbankan Empat Dengan Ringkup Tugas Pengawasan Atas Seluruh Bank Yang Berkantor Pusat Di Luar Jakarta Kantor Regional Dan Kantor JK Seluruh Indonesia Pada Tahun Pada Tahun 20 Juli 2017 Beliau Dilantik Sebagai Anggota Komisional Sebagai Anggota Dewan Komisional OJK Berdasarkan Perusahaan Presiden Nombor 87 P Tahun 2017 Yang Berjalan Sumpah Di Hadapan Ketua Mahkam Agung Untuk Masa Kebatan 2013 2022 Sejalan Dengan Kenggotaan OJK Pada BCBS Perbankan OJK Yang Dipimpin Pahiru Kristianto Menjalani Program Pendidikan Konsistensi Perkelan Resipi Regulatory Konsistensi Assessment Program Berangka NSPR Net Stable Funding Resio Dan Large Exposure Yang Derasakan Pada Tahun 2019 Dengan Nilai Complain Perlain Tersebut Merupakan Perlain Ketinggi Yang Dapat Diberikan Kepada Negara Yang Menjalani SAP Ketinggi Itu Merupakan Bukti Bahwa Indonesia Dapat Menimplantasi Standar Perbankan Yang Personal Dengan Tetap Memperhatikan Best Speed Standar Tersebut Dengan Ketinggalan SMA Baiklah Sebelum Kami Memadu Bacara Ini Berikutnya Kami Sampaikan Ketit Selama Acara Berlangsung Selama Para Materi Kami Mohon Kepada Peserta Agar Mic-nya Dinoaktifkan Agar Suara Resumber Dapat Terdengar Dengan Jelas Kemudian Kepada Peserta Yang Ingin Bertanya Silahkan Menulis Di Q&A Atau Secara Langsung Kepada Kami Dengan Menekan Tombol Resen Baiklah Untuk Tidak Memperpanjang Pemukan Dari Saya Waktu Dan Tempat Kita Persilahkan Kepada Bapak Hiru Kristiana Untuk Memberikan Peparan Selama 60 Menit Termasuk Tata Jawab Kemudian Waktu Dan Tempat Kami Persilahkan Kepada Bapak Hiru Kristiana Terima kasih Pak Dokter Separta Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Yang Saya Hormati Tentunya Saya Panggalkan Juga Ibu Dokter Kusuman Ikuti Ketua Institut Banking School Dan Kemudian Juga Yang Saya Hormati Pak Dokter Separta Sebagai Wakil Ketua IBS Saya Ingin Menyapa Juga Bapak Ibu Senior Saya Disini Ada Pak Hartadi Sarwono Yang Saya Hormati Juga Pak Ayar Ilyas Pak Iwan Flawiran Nata Kemudian Bapak Ibu Semuanya Para Bankir Para Pemerhati Perpankan Yang Berbahagia Pada Siang Hari Ini Saya Mendapatkan Kerematan Dari Ibu Dokter Titu Untuk Memberikan Sharing Pada Siang Pagi Hari Ini Untuk Mengenai Perkembangan Digitalisasi Perbankan Kita Dan Tentunya Bagaimana Perbankan Kita Berkontribusi Lebih Besar Terhadap Perekonomian Nasional Kita Terkait Dengan Tiprah Bagaimana Dia Menggunakan Digitalisasi Itu Sebagai Tools Untuk Lebih Berdiprah Lagi Di Dalam Ekonomi Nasional Kita Bagus Kalian Kalau Boleh Saya Langsung Ke Slide 2 Bantu Pak Wahyu Di Dalam Slide 2 Saya Ingin Menyampaikan Berapa Agenda Tentunya Sudah Disampaikan Juga Oleh Ibu Tiduk Tadi Mengenai Outlook Ekonomi Digital Kita Yang Mempunyai Perkembangan Yang Sangat Besar Di Dalam Era Digitalisasi Ini Dan Tentunya Juga Tantangan Terkait Dengan Perbankan Indonesia Dan Apa-apa Yang Sudah Kita Buat Tolong Disle 2 Jangan Bidah Dulu Pak Wahyu Yang Ketiga Juga Kaitan Dengan Inovasi Inovasi Yang Sudah Dilakukan Oleh Perbankan Kita Tentunya Bagaimana Perbankan Menyambut Regulasi Yang Sudah Kita Bikin Untuk Bisa Mereka Lebih Agile Lebih Adaptif Di Dalam Menghadapi Era Digitalisasi Nah Kemudian Juga Saya Ingin Menyampaikan Tentunya Berbagai Polisi Respon Atau Kebijakan Kita Untuk Merespon Berbagai Tantangan Maupun Perkembangan Dari Digitalisasi Itu Sendiri Dan Yang Terakhir Tentunya Red Dari Seluruh Apa yang Sudah Kami Paparkan Di Muka Tadi Bagus Kalian Yang Berbahagia Slide 4 Coba Pak Wayu Kita Melihat Bahwa Pandemi Covid Di Samping Tentunya Menjadi Perhatian Kita Semua Karena Perbankan Kita Sangat Memperhatikan Dari Dampak Dari Covid Itu Tetapi Ternyata Bahwa Pandemi Covid Juga Memberikan Blessing Yang Sangat Besar Bagi Kita Semua Kita Melihat Bahwa Pandemi Itu Ternyata Malah Justru Percepat Laju Adopsi Digital Kita Tidak Pernah Membayangkan Sebelumnya Bahwa Ternyata Bahwa Digitalisasi Di Perbankan Kita Ini Berkembang Dengan Sangat Tepat Dan Sangat Radikal Tentunya Ini Juga Memberikan Tantangan Sendiri Bagi Kami Di OCK Dan Tentunya Bagaimana Kita Mengentaskan Kalau Saya Boleh Mengatakan Seperti Itu Mengentaskan Indusif Perbankan Kita Untuk Menyosong Era Digitalisasi Yang Berkembang Dengan Sangat Tersat Nah Tentunya Beberapa Peluang Atau Opportunity Dari Data-data Yang Disampaikan Di Saitempat Ini Kami Mencatat Tadi But itu Sudah Tepat Sekali Mengatakan Bahwa Kementerian Perdagangan Itu Mencatat Ada Tiga Poin Potensi Ekonomi Digital Di Tahun 2030 Kalau Boleh Saya Sampaikan Yang Pertama Tentunya Ekonomi Digital Indonesia Akan Tumbuh Delapan Kali Lipat Yaitu Dari 632 Triliun Ini Menjadi Sekitar 4531 Triliun Pada Tahun 2030 Ini Suatu Potensi Sangat Sangat Besar Kemudian Yang Kedua Kita Mencatat Juga Data Dari Kementerian Perdagangan Bahwa Sektor E-commerce Akan Mendominasi Ekonomi Digital Indonesia Sebesar 1900 Triliun Atau 34% Di Tahun 2030 Dan Tentunya Ketiga Bahwa BDB Kita Akan Tumbuh Dari 15 400 Triliun Menjadi Sekitar 24 Triliun Pada Tahun 2030 Sebagai Dampak Dari Pertumbuhan Ekonomi Digital Ini Angka-angka Ini Tentunya Suatu Angka Yang Sangat Sangat Besar Yang Menjadi Peluang Dan Sekaligus Tantangan Bagi Perbankan Kita Saya Melihat Juga Bahwa Bank Indonesia Melalui Transaksi Kris Sudah Mencatatkan Ada 13,4 Juta Merchant Di Seluruh Indonesia Dengan 95% Diantaranya Merupakan OMKM Yang Sudah Melakukan Transaksi Transaksi Dengan Kris Itu Merupakan Suatu Hal Yang Perlu Kita Termati Bersama Bagaimana Nanti Kedepan Perbankan Kita Dan Tentunya Regulator Harus Mencermati Berbagai Angka-angka Tadi Yang Sudah Kami Sebutkan Kami Akan Beranjak Juga Kaitan Dengan Bagaimana BNN Company Dalam Siri Poton 2021 Juga Memamparkan Bahwa Indonesia Memiliki Empat Menteke Waste Pada Era Digitalisasi Yang Pertama Sejak Pandemi Mereka Memperkirakan Bahwa Terdapat 21 Juta Konsumen Atau Konsumen Digital Baru Di Indonesia Itu 72 Persennya Berasal Dari Kawasan Non Metro Jadi Artinya Dari Kawasan Urban Kemudian Yang Kedua Sebanyak 98 Persen Digital Merchant Telah Menerima Pembayaran Digital Ini Ternyata Perkembangannya Seperti Itu Bahwa 95 Persen Digital Merchant Telah Menerima Pembayaran Digital Adanya Masyarakat Sudah Menyambut Digitalisasi Itu Dengan Sangat Antusias Yang Ketiga Kita Mencatat Juga Di Dalam Penelitian Tersebut Bahwa Peningkatan Penetrasi Digital Tersebut Menyebabkan Nilai Gross Merchandise Value Atau GMV Di Indonesia Diberkirkan Mencapai 70 Miliar Dollar US Dollar Di Tahun 2021 Atau Naik 49 Persen Year On Year Pada Tahun 2025 Ini Nilainya Diberkirkan Meningkat Dua Kali Lipat Sehingga Mencapai 140 Miliar US Dollar Dan Penelitian Juga Mencatat Bahwa Indonesia Akan Menjadi Digital Yang Paling Dinamis Negara Yang Perkembangan Digital Yang Paling Dinamis Indonesia Akan Menjadi Desinasi Investasi Yang Paling Diminati Dan Katanya Akan Mengalahkan Singapura Kalau Terjadi Ini Kita Tentunya Akan Sangat Sangat Bersyukur Bahwa Ada Peluang Yang Demikian Besar Ada Peluang Yang Berkembang Dengan Sangat Radikal Kalau Saya Boleh Menyebut Seperti Itu Dan Sekarang Pertanyaan Adalah Apakah Perbankan Atau Regulator Tentunya OJK Saya Selalu Melihat Kedalam Apakah OJK Itu Siap Menghadapi Peluang-peluang Yang Sangat-sangat Besar Tadi Yang Sudah Saya Sampaikan Di Muka Slide 5 Ini Sedikit saja Mengenai Potensi Potensi Digital Kita Bahwa Indonesia Memiliki Digital Opportunity Yang Sudah Kami Sebutkan Tadi Bahwa Tadi Sudah Tepat Sekali Menyampaikan Populasi Penduduk Indonesia Yang Mencapai 274,9 Juta Jiwa Dimana 191,08 Juta Jiwa Di Antaranya Didominasi Oleh Penduduk Osia Produktif Ini Yang Penting Kalau 274 Itu Isinya Orang Senior Tentunya Akan Berbeda Kalau Sejumlah Itu 191 Itu Didominasi Oleh Kaum Milenial Didominasi Gen Z 74,49 Jutanya Atau 27,94% Dan Kemudian Gen Y Golongan Millenial Adalah 69,9 Juta Atau 25,87 Persen Ini Tentunya Generasi-Generasi Muda Ini Generasi Yang Sangat Adaptif Di Dalam Menggunakan Teknologi Itu Juga Didukung Tentunya Oleh Penggunaan Internet Yang Terus Meningkat Dari Waktu Ke Waktu Kita Lihat Di Slidenya Juga Total Waktu Yang Di Habiskan Di Dalam Menggunakan Internet Itu 8 Jam Perhari Ini Suatu Yang Sangat Sangat Luar Biasa Di Luar Perkiraan Kita Pada Waktu Yang Lalu Tentunya Juga Pada Waktu Saya Masih Menjadi Pengawas Pada Waktu Yang Lalu Semuanya Itu Tentunya Didukung Dengan Perkembangan Teknologi Yang Mendukung Kita Bahwa Ada 5G Sudah Mulai Muncul Internet Of Things Artificial Intelligence Blockchain Dan Cloud Computing Yang Itu Juga Merebak Dengan Sangat Cepat Mendukung Semua Yang Sudah Tadi Kita Sebutkan Bagaimana Kau Muda Bisa Menggunakan Kesempatan Kesempatan Itu Untuk Bertransaksi Melalui Banking Kita Ini Saya Selalu Mengulang-ulang Bahwa Semua Itu Nanti Bermuara Kepada Banking Kita Pada Kesiapan Perbankan Kita Untuk Menangkap Peluang Itu Dan Bagaimana Menggunakan Peluang Itu Untuk Kesejahteraan Untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Nah Tentunya Jika Juga Bergerak Dengan Sangat Cepat Nanti Kita Akan Sampaikan Apa Yang Sudah Kita Lakukan Di Dalam Menyongsong Era Digitalisasi Nah Saya Cepat Saja Slide 6 Itu Akan Menggambarkan Mengenai Pesat Nya Digital Transaction Tadi Opportunity Yang Telah Kita Sampaikan Di Respon Dengan Cepat Dengan Transaksi Digital Next Slide Selanjutnya Slide 7 Baik Sekalian Nah Di Slide 7 Saya Ingin Menyampaikan Berbagai Tantangan Disamping Tadi Opportunity Yang Sudah Kita Peroleh Perkembangan 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 Transaksi Digital Yang Semakin Pesat Dengan Semakin Pesatnya Masyarakat Cepat Merespon Perkembangan Itu Dengan Transaksi Yang Mereka Lakukan Dengan Digital Kita Tentunya Juga Harus Melihat Kedalam Perbankan Kita Seperti Apa Tantangan Tantangannya Dan Apa Yang Harus Dilakukan Termasuk Respon Kita Sebagai Regulator Pertama Saya Ingin Melihat Bahwa Adanya Tantangan Jangan Pendek Maupun Tantangan Struktural Ini Harus Kita Cermati Bersama Dan Juga Yang Kedua Jangan Tidak Kala Penting Tantangan Digitalisasi Dan Tentunya Keamanan Cybernya Tadi Bu Doktor Tito Sudah Menyampaikan Dengan Sangat Baik Dan Tentunya Juga Bagaimana Tantangan Tantangan Inovasi Yang Cepat Yang Dilakukan Oleh Para Perbankan Kita Dan Bagaimana Perbankan Menyambut Opportunity Itu Juga Harus Direpon Dengan Sangat Cepat Oleh Regulator Bagaimana Dengan Inovasi Yang Cepat Tentunya Regulator Harus Juga Lebih Adaptif Untuk Bagaimana Nanti Transaksi Itu Menjadi Transaksi Yang Aman Dan Bermanfaat Kepada Kita Semua Kepada Ekonomi Nasional Kita Slide Kedelapan Bapak Ibu Sekalian Saya ingin Menyampaikan Bahwa Slide Delapan Berbagai Tantangan Yang Kita Harus Hormati Pertama Pertama Saya Melihat Kondisi Perekomenan Global Dan Nasional Yang Masih Dihadapan Oleh Ketika Pasien Akibat Pandemi COVID Yang Tentunya Kita Belum Tahu Kapan Akan Berakhir Tentunya Akan Mempunyai Potensi Risiko Yang Perlu Keterlomati Dari Dalam Maupun Dari Luar Kita Harus Bersiap Menghadapi Berbagai Tantangan Yang Timbul Dari Ketidak Pastian Dari Pandemi Yang Kita Belum Tahu Kapan Berakhirnya Kemarin Kondisi Pandemi Delta Sudah Mulai Menurun Kita Dihadapkan Lagi Dengan Tantangan Omikron Sehingga Pemerintah Terpaksa Memularkan PPKM Level 3 Untuk Jawa Dan Bali Kedua Tentunya Ketidak Pastian Kapan Berakhirnya Pandemi Itu Juga Menimbulkan Pertanyaan Apakah Perbankan Kita Siap Kalau Ini Terus Berkepanjangan Bagaimana Perbankan Kita Menyerap Acak KPN Risiko Risiko Yang Ditimbulkan Terhadap Restorulisasi Tentunya Akan Menimbulkan Pertanyaan Juga Apakah Perbankan Kita Akan Terus Bisa Menyerap Risiko Itu Dengan Membentuk Acak KPN Baru Terkait Dengan Restor yang Walaupun Sudah Menurun Pada Waktu Puncaknya Itu Perah Mencapai Hampir 1.000 Triliun Sekarang Sudah 663 Triliun Tetapi Jumlah 663 Triliun Selalu Menghantu Mimpi-Mimpi Saya Di Dalam Tidur Saya Itu Masih Jumlah Yang Sangat Besar Bagaimana Nanti Perbankan Kita Akan Menyikapi Tantangan Itu Dengan Membentuk KPN Dari Waktu Tentunya Harus Kita Persiapkan Ketiga Tentunya Kebijakan Pembatasan Sosial Pengendalian COVID Telah Meningkatkan Harapan Nasabah Akan Layanan Perbankan Yang Dapat Di Ases Kapanpun Dan Dimana Saja Ini Juga Tentunya Memberikan Tantangan Bagaimana Nanti Kita Mempersiapkan Perbankan Kita Untuk Menyikapi Harapan Harapan Masyarakat Terhadap Layanan Layanan Yang Lebih Cepat Lebih Berinovasi Yang Tentunya Bisa Menghadapi Berbagai Tadi Peluang-peluang Yang sudah Kita Sebutkan Dan Terakhir Barangkali Perubahan Model Bisnis Layanan Menjadi Digital Itu Juga Menimbulkan Tantangan Tantangan Tersendiri Bagi Kita Dimana Tentunya Kondisi Perbankan Kita Dimana Kondisi Pasar Antara Lain Disebabkan Padangkali Kedepan Kita Perlu Menjermati Apa Namanya Post Pandemik Kondisi Pasar Kita Untuk Bagaimana Kita Pasar Kita Bisa Menghadapi Kemungkinan Terjadian Cliff Efek Antara Bagaimana Nanti Misalnya Restu Kita Berhentikan Bagaimana Kita Menghadapi Normalisasi Kebijakan Yang Mulai Diperlakukan Di seluruh Dunia Kita Melihat Beberapa Bank Sentral Sudah Mulai Menaikkan Suku Bunga Bagaimana Kita Melihat Mencermati Yang Pengamat Atau Pelaku Pasar Mencermati Akan Menaikkan Suku Bunga Sampai 4 Sampai 6 Kali Volatility Seperti Itu Perlu Kita Cermati Kedepan Juga Tentunya Rembetan Kondisi Geopolitik Dan Tentunya Beberapa Kasus Kemarin Di China Kasus Evergrande Kasus Bank Singapura Yang Tiba-tiba Blackout Di Dalam Sistemnya Tentunya Akan Menimbulkan Rembetan Sendiri Yang Perlu Kita Cermati Di Dalam Kondisi Pasar Akselerasi Transformasi Digital Yang Menimbulkan Potensi Risiko Baru Menyampaikan Risiko Cyber Saya Sempendapat Sekali Kemudian Kolaborasi Antara Big Tech Dengan Ecosystem Sekarang Bank-bank Kita Sudah Mengkolaborasikan Usahanya Dengan Ecosystem Teknologi Termasuk Bagaimana Mereka Berkolaborasi Dengan Sub-Tech Dengan Big Tech Dan Segala Macam Itu Tentunya Menimbulkan Risiko Yang Kita Sikapi Bersama Tentunya Perubahan Landscape Ecosystem Teknologi Bagaimana Perubahan Kita Sudah Sudah Mulai Melakukan Advanced Teknologinya Berbagai Hal Mereka Lakukan Tentunya Yang Paling Penting Karena Unknown Risk Yang Barangkali Perbankan Walaupun Tentunya Regulator Juga Belum Tahu Persis Apa Nanti Akan Timbul Terkait Dengan Maranya Digitalisasi Saya Terus Bermimpi Untuk Supaya Regulator Maupun Perbankan Kita Siap Menghadapi Segala Kemungkinan Termasuk Anonris Tadi Yang Saya Selalu Berharap Bahwa Kita Semua Akan Siap Menatapi Berbagai Risiko-risiko Yang Kita Sampaikan Tadi Di Depan Baik Sekalian Coba Di Slide 9 Di Slide 9 Ini Saya Menyampaikan Bahwa Di Dalam Transformasi Digital Yang Semakin Cepat Terjadi Bahwa Harapan Masyarakat Ini Bahwa Layanan Perbankan Itu Tentunya Akan Bisa Dilakukan Dimana Saja Kapan Pun Apapun Layanan Yang Bisa Dilayani Dan Tentunya Perbankan Kita Harus Dari Waktu Ke Waktu Harus Better Stronger Faster Kalau Ini Tidak Bisa Disiapkan Dan Dilayani Saya Merasa Bahwa Nanti Kita Akan Tertinggal Terhadap Perkembangan Perkembangan Yang Demikian Cepat Bergerak Dengan Sangat Radikal Baik Sekalian Coba Slide 10 Saya Ingin Menyampaikan Sedikit Bahwa Transformasi Digital Kita Bahwa Beberapa Isu Beberapa Isu Tadi Sudah Disampaikan Juga Oleh Ibu Tiduk Isu Mengenai Pelindungan Data Dan Perlindungan Data Kita Tahu Bahwa Undang-Undang Kita Belum Mengatur Mengenai Pelindungan Data Pribadi Itu Menjadi Suatu Hal Yang Bagaimana Nanti Di Dalam Pemerintah Pada Saat Ingin Mengeluarkan Undang-Undang P2SK Undang-Undang Yang Akan Review Seluruh Undang-Undang Di Sektor Sasa Keuangan Termasuk Undang-Undang OJK Barangkali Kita Tentu Akan Masukkan Ini Bahwa Pelindungan Data Nasabah Ini Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Kritikal Untuk Bisa Diatur Kemudian Juga Dari Suku Kepocoran Data Nasabah Kita Bagi Sekarang Kita Sudah Melihat Beberapa Kejadian Tentunya Ini Kalau Kita Tidak Awal OJK Dan Indusi Jasa Keuangan Mengawal Ini Pasti Nanti Ini Akan Menimbulkan Risiko Tersendiri Dimana Nasabah Akan Kehilangan Uang Dan Segala Macam Ini Pasti Ini Akan Menjadi Kegaduan Tersendiri Risiko Strategis Tadi Sudah Sudah Ketidak Pasien Inovasi Atau Investasi Teknologi Dengan Strategi Bisisnya Ini Di Dalam Prudential Meeting Teman-teman Pengawas Terus Saya Minta Untuk Menyampaikan Apakah Inovasi Ataupun Pertambahan Modal Untuk Membuat Teknologi Semakin Canggih Tetapi Pertanyaan Besarnya Apakah Sesuai Dengan Strategi Bisnis Itu Menjadi Suatu Hal Yang Sangat Penting Kemudian Ada Risiko Penyelanggunaan Teknologi Khususnya Dalam Penyelanggunaan Artificial Intelligence Ini Juga Menjadi Hal Yang Sangat Kita Perhatikan Termasuk Serangan Cyber Kita Sudah Melihat Beberapa Kasus Di Berapa Bank Besar Kita Bapak Ibu Bisa Bayangkan Kalau Bank Sebesar Bank Kita Bank Pengimbar Atau Bank Di Dalam Buku Atau KBMI 4 Itu Mengalami Serangan Cyber Kita Sudah Mengalami Untungnya Itu Terjadi Pada Hari Libur Sekalian Sekarang Kalau Kita Misalnya Terjadi Pada Saat Pembayaran Gaji Kita Tidak Bisa Membayangkan Itu Bahwa Akan Terjadi Kegaduan Sangat Luar Biasa Dimana Kalau Nasabah Sudah Tidak Percaya Karena Narik Dananya Tidak Bisa Pada Saat Gajian Pasti Mereka Akan Melakukan Rush Ini Tentunya Akan Menimbulkan Risiko Sistemik Yang Sangat Besar Kita Terus Termati Dan Kita Minta Perbankan Kita Maupun Mengawas Untuk Terus Membuat Aturan Aturan Maupun Kecanggihan Dari Teknologi Informasi Yang Kita Bangun Bersama Kemudian Juga Ada Risiko Sourcing Bagaimana Kita Misalnya Perbankan Menyerahkan Teknologinya Kepada Vendor Itu Mesti Kita Cermati Berbagai Risiko Yang Ada Di Sana Kemudian Mungkin Kesiapan Organisasi Infrastruktur Dan Komunikasi Dan Juga Kerangka Regulasi Yang Tentunya Akan Terus Kita Siapkan Supaya Lebih Kondusif Di Dalam Menghadapi Berbagai Tantangan Tantangan Ini Menjadi Perhatian Kami Di Regulator Dan Juga Kita Terus Sampaikan Kepada Para Pemangkuk Pentingan Termasuk Para Pangkir Kita Untuk Bisa Kita Cermati Bersama Bagus Kalian Slide 11 Coba Kita Mencermati Bagus Kalian Ada Dua Hal Yang Ini Para Pangkir Di Seluruh Dunia Ternyata Sudah Mencermati Ini Yang Kita Belum Kepikir Tentunya Dan Tentunya Kita Perlu Membuat Suatu Aturannya Nanti Tentunya Kajian-kajian Ilmiah Perlu kita Lakukan Saya Terima kasih IBS Sudah Menyelenggarakan Webinar Ini Ada Dua Yang Dicermati Oleh Para Bank Di Dunia Satu Mengenai Banking 5.0 Kalau Sekarang Kita Di Revolusi Industri Bank 4.0 Ternyata Banking Kita Sudah Bergerak Lebih Cepat Lagi Kita Sudah Menghadapi Yang Namanya Banking 5.0 Ini Tentunya Kita Perlu Cermati Bagaimana Kita Mengatur Bagaimana Kita Melakukan Riset Untuk Terus Bisa Bercermati Perkembangannya Kita Belum Tahu Secara Persis Risikonya Nanti Seperti Apa Kalau Sudah Kita Bergerak Seperti Itu Dan Yang Kedua Yang Dicermati Juga Oleh Para Bankir Di Seluruh Dunia Itu Adalah Banking In Metaverse Meta Banking In A New World Ini Saya Terkaget Ternyata Sudah Seperti Itu Perkembangannya Bagaimana Nanti Regulator Maupun Perbankan Yang Kita Menyikapi Tentunya Saya Yakin Nanti IBS Juga Akan Bisa Melakukan Riset Kedepan Yang Lebih Baik Untuk Bagaimana Kita Nanti Bisa Mencermati Dan Tentunya Para Banking Bisa Bekerjasama Dengan Hasil Riset Yang Dilakukan OJK Terus Mencermati Hal Ini Yang Akan Kita Terus Nanti Seminarkan Bagaimana Kita Menyikapi Perkembangan Dua hal Ini Yang Sangat Radikal Perkembangannya Baik Sekalian Coba Di Slide 14 Kalau Kita Lihat Coba Slide 13 Dulu Sorry Slide 13 Saya ingin Sedikit Hanya Mengulas Bahwa Kalau Kita Lihat Bagaimana Revolusi Perbankan Kita Kalau Kita Lihat Dari Waktu Ke Waktu Bahwa Bank 1.0 Ini Yang Bank Bank Kita Yang Terjadi Pada Saat Awal Di Sampai Dengan 1980 Ini Yang Tentunya Akan Terus Terjadi Ini Generasi Yang Paling Awal Dimana Kita Melihat Perkembangan Perbankan Kita Statis Disitu Tetapi Sejak Bank 2.0 1980 Sampai Dengan 2007 Dimana Ada ATM Dan Kemudian Berkembang Lagi Bank 3.0 Dan Dimana Kita Sudah Mulai Melihat ATM Dimana Kita Sudah Melihat Internet Bank Dan Sekarang Dimana Bank 4.0 Dimana Kita Sudah Tidak Perlu Bertransaksi Dengan Tetap Muka Dan Ternyata Ini Yang Perlu Kita Termati Bank 5.0 Dimana Dimana Perubahan Ini Menggabungkan Coba Diselat Nomor 14 Mengenai Artificial Intelligent Mengenai Person Machine Collaboration Termasuk Bagaimana Transaksi Transaksi Perbankan Itu Akan Lebih Personalized Tentunya Saya Tidak Ingin Membahas Terlalu Dalam Mengenai Bank 5.0 Karena Kita Masih Sama-sama Belajar Sama-sama Kita Melakukan Riset Tapi Yang Saya Ingin Sampaikan Bahwa Ada Perkembangan Yang Demikian Pesat Termasuk Metaverse Tadi Yang Kita Sudah Sampaikan Yang Perlu Kita Cermati Dan Tentunya Kita Perlu Mencikapi Bagaimana Nanti Perbankan Kita Siap Menghadap Perkembangan Dengan Sangat Pesat Seperti Itu Seakan Jam Saja Ini Waktunya Juga Tidak Terlalu Banyak Slide Nomor 19 Slide 19 Ternyata Dengan Tadi Yang Kita Sebutkan Metaverse Ternyata Beberapa Bank Di Korea Termasuk Di Amerika Industrial Bank Of Korea Sudah Meneramkan Yang Namanya Metaverse Dimana Itu Sudah Menjadi Hal Yang Mereka Lakukan Termasuk Di Bank Of Amerika Yang Tentunya Kita Mencermati Seperti Itu Kemudian Kukmin Bank Sudah Mulai Bergerak Kesana Termasuk BNB Paribas Kalau Kita Tidak Siap Kalau Kita Diam Menghadapi Tantangan Seperti Itu Menghadapi Perkembangan Yang Sangat Cepat Terjadi Tentunya Kita Akan Ketinggalan Dan Barangkali Perbankan Kita Akan Ditinggalkan Oleh Para Pemain Teknologi Besar-besar Itu Yang Sudah Bergerak Kesana Kami Kami Melihat Juga Bahwa BRI Juga Berencana Untuk Menghadirkan Virtual Brand Untuk Meningkatkan Customer Experience Dan Menyangkut Masyarakat Yang Lebih Lewas Ini Suatu Hal Yang Sangat Perlu Kita Perhatikan Untuk Bagaimana Kita Merespon Saya Akan Langsung Ke Slide 20 Nanti Kita Barangkali Akan Diskusi Lebih Banyak Dan Kita Akan Melakukan Riset Yang Lebih Mendalam Mengenai Bank 5.0 Maupun Banking Di Era Metaverse Ini Tentunya Juga Akan Kita Terhormati Bagaimana Regulator Menanggapi Hal Itu Di Slide 20 Saya Ingin Menyampaikan Sebetulnya Bahwa Di Dalam Menyikapi Berbagai Tantangan Maupun Kesempatan Yang Sudah Kita Sampaikan Di Muka Yang Paling Penting Adalah Bagaimana Tentunya Perbankan Kita Menangkap Peluangnya Bagaimana Regulator Menyiapkan Aturannya Untuk Supaya Perbankan Kita Bisa Menangkap Peluang Itu Pertama Kita Sudah Mulai Dengan Roadmap Kita Sudah Menerbitkan Master Plan Sektor Jasa Keuangan 2021 Sampai 2025 Kemudian Kita Lanjutkan Dengan Roadmap Penguangan Perbankan Kita Di 2020 Sampai 2025 Dimana Di Pilar Dua Kita Sudah Siapkan Itu Bagaimana Perbankan Kita Kita Siapkan Untuk Menghadapi Era Digitalisasi Termasuk Bagaimana Kita Mempersiapkan Bangsaria Kita Bagaimana Kita Menyiapkan Bagiannya BPR Kita Menghadapi Era Digitalisasi Kita Sudah Membuat Roadmap Dan Kita Terus Lakukan Prudential Meeting Bagaimana Kita Mengikuti Mereka Mengikuti Roadmap Kita Kita Sudah Mulai Bagaimana Mempersiapkan Industri Kita Tidak Hanya Sekedar Roadmap Jadi Pilar Kedua Kita Sudah Menyiapkan Bagaimana Perbankan Kita Menghadapi Era Digitalisasi Tetapi Kita Siapkan Dengan Blueprint Blueprint Itu Sesuatu Living Document Yang Kita Siapkan Untuk Bagaimana Perbankan Kita Menghadapi Era Digitalisasi Dari Ujung Ke Ujung Dari Bagaimana Mereka Mempersiapkan Datanya Bagaimana Mereka Mengatur Cyber Security Dan Juga Bagaimana Kalau Mereka Nanti Tata Kelolahnya Menghadapi Berbagai Hal Untuk Menghadapi Digitalisasi Tentunya Juga Bagaimana Perbankan Kita Menghadapi Mengatasi Cyber 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 Security Nah Semuanya Itu Nanti Kita Kemas Di Dalam Yang Namanya Ases Terhadap Majority Modelnya Seperti Apa Nanti Tidak Bisa Setiap Mengklaim Dirinya Sebagai Bank Digital Dan Itu Ada Ukurannya Di Dalam Ases Digitalisasinya Nanti Pengawas Akan Mengatakan Anda Sudah Siap Anda Ternyata Masih Perlu Peningkatan Beberapa Hal Untuk Disebut Sebagai Bank Digital Itu Ada Di Sana Nah Yang Terakhir Yang Keempat Tentunya Bagaimana Kita Mempersiapkan Pengawas Kita Untuk Menghadapi Era Digitalisasi Kita Sudah Mempersiapkan Yang Namanya Supervisory Of Tomorrow Yang Itu Nanti Pengawasan Kita Sudah Menggunakan Big Data Pengawasan Kita Sudah Menggunakan Artificial Intelligent Dimana Kita Nanti Harapannya Mimpi saya Adalah Pengawas Itu Tidak Selalu Menjadi Pemadam Pembakaran Tetapi Sudah Bisa Di Depan Untuk Bisa Mencegah Berbagai Risiko Dan Tentunya Memberikan Jalan Keluar Bagi Perbankan Kita Untuk Mengatasinya Nah Baik Sekalian Slide Selanjut Slide 21 Saya Akan Terus Cepat Saja Ini Tadi Sudah Kita Sampaikan Bahwa Di Pilar Dua Dari Roadmap Kita Sudah Siapkan Roadmap Bagaimana Perbankan Kita Mulai Harus Adaptif Dalam Menghadapi Teknologi Nah Di Slide 22 Tentunya Cetak Biru Ini Kita Tadi Saya Sudah Mengatakan Bagaimana Kita Mengatur Datanya Sampai Dengan Tatanan Institusinya Di Belakang Ini Kita Atur Nanti Beberapa Hal Kita Akan Keluarkan PLCK Walaupun Ini Sifatnya Living Dokumen Tapi Nanti Untuk Halal Yang Penting Termasuk Kaitan Cyber Security Termasuk Bagaimana Perbankan Mengatur Datanya Termasuk Bagaimana Pengembangkan Kita Untuk Mengatur Kolaborasinya Kalau Misalnya Meng-Onsourcing Datanya Kita Akan Buat Apa Namanya POCK Supaya Menjadi Perdoman Karena Tidak Semuanya Bisa Kita Hanya Perdoman Tapi Harus Diatur Dengan POCK Kita Sudah Siapkan Dan Moga Moga Nanti Di Bulan Maret Harapan Saya Sudah Bisa Kita Keluarkan Slide Nomor 23 Saya Akan Cepat Mengatakan Bahwa Di Dalam Menghadapi Seperti Itu Regulator Tidak Bisa Lagi Seperti Sekarang Regulator Tidak Bisa Bergerak Dengan Rule Base Yang Kaku Kalau Kita Mengatur Dengan Rule Base Yang Sangat Kaku Tentunya Indurusi Kita Tidak Akan Agile Indurusi Perbankan Kita Akan Terkumpung Dengan Aturan Aturan Yang Sangat Ketat Yang Di Dalam Era Digitalisasi Base Tentunya Tidak Menghilangkan Prinsip Prinsip Prudensial Ini Terus Saya Tekankan Kepada Pengawas Saya Dan Juga Para Bankir Walaupun Kita Mengatur Prinsip Base Dimana Kita Memberikan Guidance Supaya Indurusinya Tetap Bisa Agile Tetap Adaptive Tetapi Koridor Prudensial Ini Tetap Kita Perhatikan Ini Suatu Art Yang Saya Minta Balancing Antara Ini Kita Jaga Dengan Baik Tentunya OJK Akan Terus Fasilitatif Memfasilitasi Mendorong Inovasi Dan Tentunya Juga Tetap Prudens Tentunya Saya Mengatakan Bahwa Memang Ini Living Dokumen Blueprint Living Dokumen Harus Kita Perbaiki Dari Waktu Ke Waktu Bagaimana Inovasi Itu Akan Terus Kita Ikuti Supaya Perbankan Kita Menjadi Tetap Agile Dan Adaptif Dalam Menghadapi Digitalisasi Slide 25 Saya Akan Cepat Saja Slide 25 Ini Kita Terus Akan Memelengkapi Bapara POCK Kalau Kita Lihat POCK Kita Sudah Mengarah Ke Tadi Saya Ngatakan POCK Yang Adaptif Yang Terus Bergerak Mengikuti Inovasinya Tentunya Sudah Bisa Melihat POCK Nomor 12 POCK Nomor 13 Dimana Perizinan Itu Semua Perizinan Yang Dikeluarkan Bank Tidak Harus Kita Keluarkan Dengan Izin Kita Sudah Mengatur Bagaimana Nanti Inovasi Inovasi Yang Menimbulkan Risiko Tinggi Yang Kita Akan Keluarkan Izin Tetapi Inovasi Yang Sifatnya Basic Itu Akan Kita Lihat Dan Nanti Bahwa Perizinan Product Bank Itu Akan Terus Kita Lihat Bagaimana Nanti Kita Akan Membuat Yang Namanya Bahwa Misalnya Perbagian Mau Mengeluarkan Produk Baru Kita Silahkan Mereka Melakukan Uji Coba Di Kalangan Terbatas Dan Nanti Kalau Itu Sudah Tidak Ada Risikonya Tentunya Kita Persilahkan Mereka Menyampaikannya Kepada Kalangan Lebih Luas Kita Sudah Mulai Mengarah Ke Sana Jadi Bagaimana Membuat Perbankan Kita Tetap Kuat Tetapi Bagaimana Ini Juga Memberikan Peluang Supaya Indusinya Bisa Menangkap Inovasi Inovasi Baru Yang Sudah Terjadi Dalam Indusinya Selain Nomor 26 Di Sisi Internal Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa Di Sisi Internal Kita Sudah Mengeluarkan Berbagai Inovasi Juga Untuk Memperkuat Pengawasan Kita Kalau Zaman Dulu Kalau Kita Mencari Datanya Kebar Sekarang Kita Tidak Begitu Lagi Karena Dengan Off Atau Kita Namakan OJK Box Sekarang Kalau Kita Ingin Melakukan Pemeriksaan Kita Sudah Bisa Minta Bahwa Data-data Yang Kita Perlukan Kita Minta Para Banker Menempatkannya Di Repositorinya Dan Nanti Pengawas Di Mejanya Masing-masing Bisa Menarik Data Itu Mengevaluasi Dibantu Dengan Big Data Dibantu Dengan Artificial Intelligent Nah Kalau Kita Sudah Menyimpulkan Kesimpulan Dari Apa Yang Mau Kita Lihat Baru Kita Datang Ke Bank Kita Akan Melakukan Onset Hanya Untuk Membuktikan Analisa Kita Yang Sudah Kita Dapat Dari Yang Kita Dapat Dari Artificial Intelligent Yang Kita Dapat Dari Big Data Ini Tentunya Akan Lebih Efisien Dan Itu Bisa Kita Melakukan Early Detection Kita Juga Bisa Lampu Cepat Melakukan Early Intervention Ini Yang Kita Lakukan Karena Kita Tadi Sudah Memberikan Kesempatan Yang Sangat Luas Dengan Beberapa Pengaturan Tapi Dari Sisi Internal Kita Juga Harus Cepat Mendeteksi Berbagai Risiko Mendeteksi Dan Membelikan Jalan Keluar Kepada Perbankan Kita Selanjutnya Slat 28 Saya Akan Menyampaikan Beberapa Hal Ini Waktunya Sudah Mendesak Jadi Memang Kalau Kita Lihat Tantangan Tantangan Itu Juga Memang Harus Kita Perhatikan Terkait Menyampaikan Dengan Baik Bahwa Literasi Keuangan Kita Ini Harus Kita Perhatikan Karena Pak Presiden Di dalam Berapa Hal Menyampaikan Bahwa Bila Mengatakan Bahwa Saya ingin Menyitir Saja Saya Akan Baca Bahwa Saya Titip Kepada Ojek Dan Para Pelaku Usaha Dalam Ekosistem Untuk Memastikan Inklusi Keuangan Yang Kita Kejar Yang Harus Dikuti Juga Dengan Percepatan Literasi Keuangan Agar Kemajuan Inovasi Keuangan Digital Memberikan Manfaat Saya Kira Ini Pesan Yang Sangat Penting Percepatan Perlu Perhatikan Karena Memang Literasi Keuangan Kita Perhatikan Supaya Nanti Masyarakat Kita Paham Bahwa Inovasi Digital Bahwa Transaksi Digital Itu Semuanya Ada Risikonya Semuanya Kita Cermati Jangan Sampai Nanti Para Nasabah Kita Karena Tidak Paham Mengugat Bank Mengugat OJK Dan Itu Tentunya Akan Memberikan Kegaduan Bagi Kita Semua Ini Kita Harapkan Bagus Kalian Saya Ingin Menyimpulkan Beberapa Hal Bahwa Tentunya Dampak Dari Pandemi Dan Perubahan Ekosistem Eksternal Yang Masif Itu Menyebabkan Ada Beberapa Peluang Dan Peluang Itu Harus Kita Tangkap Oleh Para Perbankan Dan Cetunya Oleh Regulator Itu Perbankan Dan OJK Perlu Bersama-sama Bergerak Di Arahan Sama Dalam Menyiapkan Diri Menghadapi Transformasi Digital Saya Menganggap Diperlukan Kesimbangan Atau Balan Antara Inovasi Perbankan Dan Kebijakan Regulator Inovasi Yang Dilakukan Oleh Industri Perbankan Kita Harus Direspon Juga Dengan Cepat Dan Juga Harus Dengan Sangat Hati-hati Oleh Kita Semua Oleh Juga Regulator Kita Memerlukan Bahwa Harapan Tersebut Tentunya Memerlukan Apa Kok saya Boleh Sebut Bahwa Kita Perlu Menyiapkan People Proses Maupun Teknologinya Dari Sisi People Perbankan Dan Regulator Harus Menyiapkan SDM Yang Memiliki Skill Atau Skillset Teknologi Saya Mencermati Skillset Teknologi Yang Menjadi Penting Antara Lain Mengenai Cyber Security Dan Tentunya Data Analytik Kemudian Kita Perlu Menyiapkan SDM Yang Berpengalaman Terakhir Dengan Hal Itu Semuanya Dan EPS Itu Juga Saya Kira Saya Mencermati Sangat Baik Di Dalam Menyiapkan SDM Kita Kedepan Untuk Kita Terus Bisa Berinovasi Dalam Menghadapi Era Digitalisasi Kita Ini Dari Sisi Proses Saya Juga Ingin Mengharapkan Bahwa Industri Maupun Regulator Perlu Melakukan Percepatan Bisnis Proses Re-engineering Baik Pada Industri Untuk Terus Akomodatif Di Dalam Perubahan Ekosistem Yang Bergerak Dengan Demikian Cepat Sekalian Yang Berbahagia Memang Kalau kita Melihat Sangat Disadari Bahwa Digitalisasi Pada Seluruh Sektor Perekonomian Sektor Keuangan Khususnya Juga Perbankan Bukan 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 Menjadi Pilihan Namun Sudah Menjadi Kenisah Menghadapi Ranjur Normal Ini Kita Harus Tetap Mempersiapkan Dengan Baik Dan Tentunya Kita Perlu Menyiapkan SDM Pemimpin Pemimpin Yang Bisa Kita Mencedak Intelektual Leader Kita Harus Suka Mempersiapkan True Leader Dan Juga Bagaimana Kita Mempersiapkan Digital Leader Kita Dengan Baik Tentunya Intelektual Leader Yang Bisa Menginfeksi Bawahannya Dan Memujudkan Mimpin Itu Saya Sebut Itu Intelektual Leader Digital Leader Kita Perlu Siapkan Bagaimana Leader Leader Yang Paham Digitalisasi Kita Di Era Digitalisasi Kita Tidak Mempunyai Leader Leader Yang Paham Digitalisasi Kita Tidak Paham Mempunyai Pemimpin Atau Bangka-bangka Yang Tidak Paham Mengenai Digitalisasi Kita Akan Ketinggalan Jadi Kita Juga Mempersiapkan Digital Leader Kita Dengan Baik Dan Tentunya Yang Terakhir Bagaimana Kita Mempersiapkan True Leader Kalau Dalam Pemahaman Saya Bagaimana Leader Yang Bisa Mengorkestrasi Kita Semua Membimbing Kita Semua Untuk Bagaimana Industri Kita Itu Bergerak Cepat Melakukan Inovasi Tentunya Kita Perlu Orkestrasi Saya Membayangkan Pemimpin Yang Ada Di OCK Tentunya Yang Kita Semua Harus Bisa Mengorkestrasi Industrinya Bagaimana Mereka Bisa Melakukan Inovasi Tetapi Juga Tetap Tidak Meninggalkan Sisi Prudensialitasnya Saya Kira Sebagai Penutup Saya Ingin Mengatakan Demikian Semoga Usaha Kita Semua Termasuk IBS Yang Saya Lihat Di bawah Kemimpinan Bu Tidak Sangat Progresif Menggambang Semua Usaha Kita Dirudui Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Demikian Wassalamualaikum Pada Mudah Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bapak Hidu Kristiana Atas Pemamparannya Yang Sangat Menarik Untuk Berikutnya Baiklah Untuk Sisi Berikut Kami Berikan Kesempatan Kepada Peserta Untuk Bertanya Kepada Bapak Hidu Kristiana Saat Ini Kami Sudah Mendapatkan Dua Pertanyaan Bapak Hidu Itu Pertama Dari Bapak Profesor Doktor Surahman Suyad Maja Pesanya Tetap Guru Besar Pesanya Sebagai Berikut Digitalisasi Adalah Suatu Keniscayaan Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Kita Harus Menerimanya Namun Masyarakat Kita Yang Literasi Keuangannya Saja Masih 38% Bagaimana Pak Persiapan Edukasi Bagi Masyarakat Kita Apa Masyarakat Siap Siap Dengan Transformasi Digital Ini Terima Kasih Bapak Apakah Yang Sudah Kita Sumpah Juga Sumpah Sumpah Biar Enggak Lupa Profesor Surahman Saya Terima kasih Pertanyaannya Bagus Sekali Jadi Memang Literasi Menjadi Perhatian Kita Semua Bahkan Peminan Tertinggi Negara Kita Juga Memberikan Perhatian Yang Sama Bahwa Kesiapan Literasi Itu Menjadi Sangat Penting Supaya Nanti Masyarakat Maupun Nasabah Konsumen Kita Itu Paham Sekali Bahwa Digitalisasi Itu Mempunyai Disamping Memberikan Peluang Yang Sangat Besar Memberikan Percepatan Dimana Kita Bisa Melakukan Transaksi Dengan Sangat Baik Dan Sangat Cepat Dimana Perbankan Juga Bisa Melayani Dengan Baik Tapi Ini Juga Perlu Saya Mengatakan Bahwa Blueprint Yang Kita Siapkan Itu Sebetulnya Untuk Menghadapi Berbagai Risiko Blueprint Sudah Kita Siapkan Dengan Cepat Saya Menyikapi Dengan Sangat Cepat Itu Sebetulnya Tetapi Kita Sudah Komunikasi Dengan Berbagai Regulator Di Seluruh Dunia Untuk Kita Bisa Menyiapkan Sampai Pada Blueprint Tadi Blueprint Nanti Akan Kita Buat Panduannya Bagi Perbankan Kita Ini Satu Sisi Bagi Kita Menyiapkan Perbankan Kita Tapi Di Sisi Sana Di Sisi Nasabah Kita Juga Siapkan Saya Bekerjasama Dengan Semua Stakeholder Semua Pemangku Kepentingan Saya Akan Senang Kalau IPS Bisa Bekerjasama Dengan Kita Bagaimana Kita Mensosialisasikan Perkembangan Digitalisasi Dengan Berbagai Risikonya Kita Bekerjasama Dengan Tempatnya Pak Terta Di EPK Untuk Terus Mensosialisasikan Ini Dengan Teman-teman Di Senayan Kita Bekerjasama Terus Kita Mensosialisasikan Supaya Nanti Semua Percepatan Maupun Peluang Sangat Bersar Dipahami Oleh Para Masabah Kita Ini Tentunya Menjadi PR Kita PR OJK Dan PR Para Pemangkuk Kepentingan PR Berbagai Dunia Pendidikan PR Juga Oleh Nasabah Kita Memahami Transaksi Ini Punya Risiko Transaksi Ini Harus Dipahami Dengan Baik Oleh Kita Bagaimana Kita Menyikap Dengan Benar Saya Kira Seperti Itu Pak Separta Pak Surahman Kita Catat Dengan Baik Ini Pertanyaan Menjadi Suatu Hal Yang Kita Sikapi Bersama Kedepannya Terima kasih Pak 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 Surahman Baik Pak Berikutnya Ada lagi Satu Lagi Dari Bapak Eduryanto Dosen Tetap Universitas Negeri Jakarta Jakarta Itu Pertanyaan Sebagai Berikut Bagaimana Kesiapan Regulator Untuk Mengantisipasi Risiko-risiko Pada Saat 5.0 Sedangkan Penerapan Marjimen Risiko Berdasarkan DOJK 38 Tahun 2016 Tidak Lagi Bisa Mengadopsi Tidak Bisa Lagi Bisa Mengadopsi Yang Kedua Apa Upaya Yang Strategis Bagaimana Meningkatkan Inklusi Keuangan Secara Merata Demikian Dari Dari Regulator Saya Pada Saat Itu Mengatakan Bahwa Dengan Blue Print Saya Sudah Bergerak Dengan Sangat Cepat Ternyata Perkembangannya Lebih Cepat Lagi Ini Memang Ini Tentunya Mimpi Buruk Kita Tidak Siapkan Pak Sobranto Jadi Betul Sekali Bahwa Bank 5.0 Tapi Paling Tidak Dengan Blueprint Berbagai Roadmap Berbagai POJK Yang Akan Kita Keluarkan Paling Tidak Dari Sisi Industrinya Kita Sudah Mengingatkan Sudah Mewanti Ada Sesuatu Risiko Yang Gede Di Sana Dan Itu Karena Kita Mengatakan Bahwa Blueprint Itu Living Dokumen Tentunya Nanti Yang Sudah Kita Buang Walaupun Belum Dipakai Kita Buang Kita Bikin Baru Lagi Nanti Saya Bekerja Dengan Seluruh Pengahas Dengan Teman-teman Di DPNP Untuk Terus Melakukan Inovasi Di Sisa-sisa Jabatan Saya Nanti Saya Mempunyai Berbagai Tandangan Ternyata Tidak Sedikit Bahwa Saya Ingin Menutup Karir Saya Itu Tentunya Dengan Kita Bisa Menemukan Berbagai Tandangan Yang Harus Kita Sikapi Termasuk Bank 5.0 Kemasuk Dengan Metaverse Tadi Nanti Dengan Blueprint Tadi Yang Living Dokumen Saya Sudah Mulai Tadi Saya Menyampaikan Adanya Perkembangan Bank 5.0 Tentunya Tentunya Saya Sudah Mengantisipasi Kedepan Tentunya Dalam Jangka Pendek Pak Separta Kita Sampaikan Ini Sisi Literasinya Tadi Saya Sudah Sampaikan Bahwa Berbagai Cara Kita Lakukan Saya Menyadari Itu Belum Sempurna Karena Harapan Masyarakat Ini Ternyata Semakin Besar Untuk Mereka Bisa Cepat Mengetahui Termasuk Bagaimana Regulator Menyikapi Percepatan Literasinya Itu Memang Tantangan Sendiri Saya Terus Berkerjasama Dengan Pak Teripta Untuk Menyikapi Berbagai Itu Yang Tadi Sudah Sampaikan Oleh Pemimpinan Tertinggi Kita Itu Pak Pak Separta Pak Baik Pak Airu Sangat Menarik Pak Diskusi Kita Hari Ini Terutama Kalau Kita Lihat Penggunaan Metafors Soleh Anggisi Perbankan Luar Biasa Dimana Soan Sabah Bisa Menunjungi Kantor Bank Tanpa Dia Harus Kesitu Jadi Luar Biasa Selama Ini Tiga Dimensi Baik Para Hidrin Sekalian Tiba Waktunya Kita Kayak Ada Lagi Pertanyaan Pak Airu Yang Lain Saya Lihat Atau Mungkin Dari Bapak Ibu Yang Dari Peserta Ini Peserta Apa Dari Bapak Disini Ada Dari Bapak Artadi Kalau ada Pak Artadi Ada Yang Angkat Tangan Pak Separta Pak Tangan Dian Dian Rai Silahkan Pak Dian Terima kasih Pak Separta Terima kasih Pak Heru Untuk Presentasi Yang Luar Biasa Yang Membawakan Pencerahan Pada itu sebenarnya bagaimana konsistensi kelembagaan merespon, salah satu poin itu. Contohnya dengan kripto aset misalnya, contohnya yang kita sama-sama tahu atau kripto karansi sebelumnya itu. Kita lihat bahwa itu kan sudah terjadi pergeseran dan perbedaan pendapat antara Bank Indonesia, OJK, dan kemudian dengan Bapak Pepti dalam hal ini. Dilarang sebagai kripto karansi kemudian bergeser menjadi kripto aset. Sekarang OJK belum lama mengeluarkan kebijakan untuk menolak sama sekali bank untuk menjadi supporting terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kripto aset itu. Ini menimbulkan konflikting signal, maksud saya ke market maupun ke dunia luar, bagaimana kita menyikapi masalah ini. Yang kedua ini adalah ada concern yang terkait dengan kripto aset, yang terkait dengan masalah terutama dengan blockchain teknologi. Pak Herod, bahwa ini kemungkinan besar. Katanya ada orang yang meramalkan, nasibnya financial system itu akan bisa seperti bagaimana kantor post katanya diganti oleh email. Nanti financial service diganti oleh blockchain, teknologi, bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, dua itu saja Pak Herod, terima kasih. Bagus sekali Pak Dian. Pertanyaannya memang, tapi saya tidak bisa menyampaikan seluruhnya di sini. Tadi memang ada soal konfliktingnya antara bagaimana Pak Dedy sudah mengatakan membuat bursa kripto. Sementara regulator malah melarang. Tidak boleh bank melakukan transaksi kripto. Saya sendiri juga sebetulnya tidak melihat hal itu. Coba nanti kita, boleh ya Budito, saya akan langsung ke Pak Dian saja nanti di diskusinya. Saya kira tidak bisa terbuka seperti ini. Tapi saya sebagai KE Perbankan, saya ingin mengatakan bahwa teknologi itu tidak akan kita bisa bendung. Teknologi itu, tadi saya mengatakan bahkan bergerak di luar kemampuan saya untuk berpikir itu sebetulnya. Saya masih memikirkan bank 4.0 dan di mana kita membuat blueprintnya, ternyata sudah bergerak lebih cepat lagi. Ada bank 5.0 dan metaverse tadi itu ya. Nanti kalau kita hanya mengatakan tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh. Kita akan ketinggalan itu. Lepas ini nanti perbankan kita akan dimahakan oleh namanya Big Tech. Saya tidak akan membiarkan itu terjadi, Pak Dian. Saya tidak akan membiarkan bank kita nanti dikomandui oleh Big Tech. Dalam mimpi saya, perbankan kita akan menjadi super app. Bahwa teknologi itu memang terus akan berkoraborasi dengan perbankan. Tapi perbankan menjadi panglimanya. Di mana mereka menjadi super app, menggunakan teknologi, dan bisa melakukan transaksi apa saja untuk kepentingan ini, untuk kepentingan industri kita. Seperti itu kita menyikapinya. Saya pribadi ya. Maksudnya menyikapinya seperti itu. Tentunya tidak boleh kita terkejaksa mengatakan ini kita tidak boleh, kita kelarang. Yang penting bagi saya adalah bagaimana kita mempersiapkan industri-nya. Mempersiapkan pengawas kita, dan mempersiapkan industri-nya untuk bergerak ke arah sana. Teknologi itu tidak bisa dipendung. Kalau saya pribadi mengatakan seperti itu. Karena dimanapun sudah seperti itu. Tadi kita melihat berbagai bank di seluruh dunia sudah mengenai bergerak ke arah sana. Bagaimana kita bisa menghalangi itu. Dan saya kira itu akan sesuatu yang sangat-sangat challenging bagi kita. Kalau kita mengatakan itu tidak-tidak-tidak. Sebagai saya, ini teknologi yang tidak kita bisa berendung, kita sikapi saja. Yang penting industri kita siap, dan bisa menggunakan teknologi itu untuk kepentingan kita bersama. Untuk kemajuan industri, untuk kemajuan pertumbuhan ekonomi kita. Untuk kemanfaatan nasabah. Kalau saya berpendapat selalu seperti itu. Sebagai kepala sukutif yang memindahkan perbankan. Itu kira-kira Pak Dian. Tapi, sorry, nanti kita diskusi. Saya nanti juga akan diskusi dengan Butito. Ini menarik banget ini. Pergambangan kripto ini. Saya kira boleh ya, Pak Dian. Ini tidak terlalu memuaskan, tapi boleh. Terima kasih banyak. Oke, Pak Eru, terima kasih. Pak Eru, ini ada satu lagi, Pak, dari Pak Akiad Ilyas. Bagaimana bertanya kepada Bapak selangsung? Kami bersilakan, Pak Akiad Ilyas. Silakan, Pak Akiad Ilyas. Halo? Halo, Pak Akiad Ilyas. Tidak ada, Pak. Mungkin sampai di sini, Pak. Belum Pak Akiad Ilyas. Jadi, mudahnya sekarang ada ke mana. Oke, kita, di minggu yang dapat kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih yang tak teringat kepada Bapak Heru Kristiana atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk sharing ilmu yang sangat bermanfaat ini dalam menambah kawasan di bidang perbankan digital dan tantangannya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kesimpulan akhirnya, Pak, kami sebutkan tadilah adanya kesimbangan antara perbankan dan regulator, terutama isi perbankan, inovasi perbankan, dan peraturan yang dibuat oleh pekerjahteraan regulator dari isi OJK. Untuk itu, berikutnya waktu datang ke, berikutnya waktu datang ke, saya kembalikan lagi kepada MC Mbak Intar. Mbak Dinda, terima kasih atas kesempatannya. Kencikan Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Heru Kristiana SHMM dan Bapak Dr. Separta SEAKMSE. Pemberian pelakat secara virtual kepada Bapak Heru Kristiana SHMM. Indonesia Banking School menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi atas kesediaan dan waktu dari Bapak Heru Kristiana SHMM. Terima kasih banyak, Mbak Dina, Bu Tito, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat apresiasi webinarnya. Saya sangat bisa menyampaikan apa yang menjadi pemikiran saya sebetulnya itu. Dan barangkali menjadi pemikiran kita semua. Terima kasih sekali bagi BS terus maju, dan tentunya kita bisa terus bekerjasama untuk memberikan literasi yang sangat baik kepada masyarakat kita. Terima kasih. Ada Ibu Miranda, Pak Heru. Oh, Ibu Miranda. Terima kasih Ibu Miranda ikut mendengarkan. Tapi saya nggak berani kalau ada Ibu Miranda ini. Tentunya Ibu Miranda lebih kan lola. Sebagai senior kita lebih paham mengenai perkembangan ini. Mohon maaf, Ibu Miranda, ada yang kurang-kurang. Terima kasih kepada pembicara webinar hari ini, Bapak Heru Kristiana SHMM, dan Bapak Dr. Separta SEAKMSE sebagai moderator pada hari ini. Sekali lagi, saya mewakili mahasiswa Indonesia Banking School mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bapak membagi ilmu yang sangat bermanfaat. Pengumuman, e-sertifikat, dan materi akan dikirimkan ke email masing-masing yang sudah mendaftar. Dengan ini berakhir sudah webinar pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada pembicara, moderator, tamu undangan, para partisipan webinar nasional, mahasiswa dan pimpinan IBS beserta jajarannya, serta mahasiswa dan dosen seluruh Indonesia. Terima kasih, Pak Heru. 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 Terima kasih, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Pak Heru. Bapak Ibu semua, terima kasih. Indonesia Banking School membuka kesempatan untuk peluru siswa berprestasi di Indonesia khususnya kelas 12 SMA untuk bisa mendapatkan beasiswa melalui jalur rapor sedang kita daftarkan diri Anda dan kunjungi website kami di www.ibs.ace.id dan jangan lupa untuk follow akun sosial media Indonesia Banking School sampai jumpa di webinar saya Ida Adi Sama Putih Indonesia Banking School sebagai pembawa acara pamit undur diri terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih mbak Neng aduh gelap sekali aduh luar biasa kita update ilmu terus ya mbak terima kasih